Hai suatu hari ya ini kok ada pengki sama canggul ini Pak hari ini Bapak ngapain di sini bako nggak ke proyek Oh ini lagi nunggu kerjaan Oh nunggu kerjaan ya kalau misalnya kita jual mah itu mahal kita nggak ada lagi jauh bawahnya dari Jawa nggak dijual nih dari Jawa bawahnya kenapa nggak dijual Pak ini kalau nggak kalau dijual kita buat apaan kerjanya Oh nggak punya cadangan canggul nggak ada cocok Pak cocok berbakat juga nih jadi petani ini tapi ngomong-ngomong soal pertani Bapak aslinya dari mana Pak aslinya dari Bandar Harjo dimana itu Pak itu daerah Tegal Tegal Tanjung Tanjung Idul Tanjung Kidul iya ngidul dari dari perapatan kanjung ke ngidul Pak oh ngidul itu artinya selatan Bapak udah ano bolak-balik Jakarta kampung ini iya udah jadi di sini Bapak yang Bapak lakukan ini menunggu nunggu ada order kerjaan sini datang kadang-kadang kita di HP datang Pak kalau misalnya Bapak dapat order nih iya nah itu biasanya Bapak dibayarnya per hari atau per jam atau per bulan itu Pak iya kita per hari Pak oh per hari iya itu seharinya dapat berapa Pak iya kadang-kadang kita dapat ya kadang-kadang 200 kadang seharinya kadang-kadang 150 iya kadang-kadang 150 paling kecil berapa Pak iya 150 Pak paling besar paling besar itu kadang-kadang 200 wow setiap hari dapat kerjaan Pak enggak kadang-kadang kita jalan sampai seminggu sekali lah seperti itu iya nah biasanya biasanya Bapak pergi ke Jakarta pada saat apa Pak ya saat saat nggak ada kerjaan di kampung nah sehari-hari di kampung Bapak ngerjain apa Pak iya sehari-hari kadang-kadang ya kadang-kadang ada kerjaan kita kerja kadang-kadang kerja tidak maksudnya yang dikerjakan apa Pak yang dikerjaan kadang-kadang ya apa ajalah pokoknya di kampung juga kanan bawang kanan bawang kanan bawang kita ada tempatnya Bapak punya sawah? atau tegal? enggak punya Pak oh enggak punya jadi penggarap gitu iya penggarap bro nah kalau temen saya ini cocok nggak jadi penggarap Pak? ya cocok kayaknya jago nyangkul nih waduh ini trotoar juga mau dicangkul nih kayaknya namanya siapa Pak? Pak Edi Pak Edi? oh Pak Edi nah kalau di Jakarta gitu Pak Bapak tinggal di mana Pak? ini di ini di 40 ini di 41 oh gitu Bapak itu nyewa kamar atau gimana? nyewa Pak nyewa? iya perhari atau perbulan? perminggu oh perminggu seminggunya berapa Pak? seminggunya 20 ribu 20 ribu nah kalau pulang itu biasanya kapan Bapak pulang kampung balik? belum tentu Pak kalau misalnya ada duit kita pulang kalau nggak ada duit kita kadang-kadang 4 bulan tetap di sini gitu? iya kadang-kadang Bapak selalu duduk di sini nih? iya selalu duduk di sini oh di bengkolan ini ya? iya kalau gitu saya bawa ini canggulnya ini kayaknya temen saya ini ingin banget nih beli canggulnya Bapak ini nih kayaknya bentuknya bagus nih ya? bentuknya bagus iya nggak Pak? ini buatan mana Pak canggulnya Pak? buatan sindang Pak sindangnya apa itu? sindang itu oh sindang iya sindang dimana itu sindang itu? itu di sindang itu sindang laut sindang laut sindang laut cirebon iya jadi canggulnya dibikinnya di laut gitu Pak? enggak di namanya namanya itu kampung oh sindang laut sindang laut Bapak langsung beli kesana atau belinya di tegal? iya kadang-kadang beli kesini kadang-kadang di tegal kadang-kadang ada di tempat saya satu canggul ini harganya berapa Pak? sampai 100 100 ribu? iya oh lumayan ya nah ini ada kucing juga ini ada kucing saya beli deh boleh ya? tidak ada lagi nanti pijam aja temen Bapak tidak ada lagi kena sih Pak kenapa Bapak ngotot banget ingin beli cambel gitu? kan saya mau ke puncak besok ngapain di puncak? mau bersani orang ke puncak kan jalan-jalan ngopi nyari makanan enak itu ya didang iya masa nyanggul ya Pak ya? iya capek nyanggul Pak iya kalau nyanggul memang itu elah raja kita enak iya Pak itu masanya itu orang sehat tapi nyanggul itu oh luas sehat Pak iya Pak kalau pegawai gitu karyawan itu kan nggak pernah nyanggul Pak iya nah kalau Bapak orang yang nyanggul lebih banyak makannya daripada orang lain Pak oh kalau makan mah kita biasanya aja kita penting sehat Pak betul maksudnya satu piring apa dua piring Mbak keselih makan Pak? iya setelah makan kita satu piring juga udah tenang itu kalau sehari itu bersama itu tiga kali tiga kali makannya? iya pakai ngopi nggak Pak? iya pagi makan ntar siang makan lagi ntar sore makan lagi oh ngopi ngopi iya kalau lagi ngopi pakai apa Pak? gorengan atau apa? gorengan kadang-kadang gitu gorengan bapak ngerokok nggak? ngerokok kadang-kadang kita ngerokok berapa bungkus Pak seharinya ngerokok? iya kita minimal ya paling satu bungkus satu bungkus Pak? iya satu bungkusnya harga rokoknya berapa Pak? iya yang kecil aja ya itu kalau di warung-warung itu kita pilih 14 14 ribu? iya yang kecil itu setiap hari Bapak beli rokok? iya setiap hari oh gitu berarti penghasilan Bapak perhari iya cukup dong Bapak pasti bisa ngerokok gitu iya kita kadang-kadang ya kita kadang-kadang dapat gede kadang-kadang kita kadang-kadang gede lagi kadang-kadang pada mahal pernah minjem rokok nggak sama temennya? iya pernah terus ngembalikannya caranya gimana? kalau nggak ada nggak ada punya rokok kira memang temen Pak ini mukul-mukul yang listrik nih Pak ini ada kucing tuh Pak saya bawa ya kalau nggak boleh beli kita bawa aja ya bawa aja hahaha rela nih saya nggak rela saya takut bawalah bawa aja gini kadang-kadang 2 hari 3 hari nggak kerja kadang-kadang kita hutang dulu ke warung hutang warung misalnya di warung hutang apaan Pak? oh gitu nanti kalau udah udah kerja baru kita bayar bayar lagi iya gitu Pak Bapak aslinya tuh di tegalnya itu kampung apa namanya? Kampung Waduk Malahayu Malahayu iya aslinya Bapak udah berkeluarga Pak? keluarga udah anak 3 udah pernah kawinan 2 udah punya cucu udah punya cucu baru 2 kecil-kecil Bapak kuat juga ini anunya ya? apa namanya? nyangkulnya ya? udah punya cucu masih kuat nyangkul itu siapa itu Pak? KTP-nya nih dari Gaduk Malahayu oh ini KTP-nya ya? iya udah KTP elektronik nih Pak ya? iya iya dulu yang udah iya KTP elektronik nih berarti Bapak udah siap pemilihan presiden dong Pak? iya udah 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 berapa tahun aja udah ini Pak KTP-nya Pak ada kucingnya wah udah kucingnya pindah sini jadi nggak boleh nih cangkulnya dibawa kucingnya lucu banget nih nah ini tuh mantap nubu yang terus disini sama Bapak ya ayo Pak saya mau jalan dulu nih Pak ini cangkulnya nggak boleh dibawa nggak boleh dibawa iya Kak kucingnya udah jagain nih waduh dijagain kucingnya menjaga cangkulnya sehingga temen saya nggak bisa membeli cangkulnya ini iya waduh oke Pak ya semoga hari ini Bapak dapat kerjaan amin amin ya ya sukses Pak ya salam buat temen-temennya tuh yang lagi di tiang listrik tuh ya iya iya kayak di film India tuh Pak wah sehat sehat oke